pamiyarsa selesai sudah masakannya sekarang aku mau makan mari buat semuanya ini dia kari ayam ala jerago pamiyarsa yummy banget ini cabenya ini caben gak seberapa pedas lanjut makan pamiyarsa gak usah sendok-sendok benar-benar super super yummy halo pamiyarsa semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin pamiyarsa hari ini aku mau makan tapi sebelumnya seperti biasa aku mau masak dan hari ini aku mau masak kari ayam ya pamiyarsa ala ala caraku dan disini sudah ada potongan ayam yang udah aku bersihin dan aku taburi bumbu bumbunya terdiri dari garam kari yang sudah jahit segitu ya pamiyarsa bumbu kari dan paprika atau chili powder yang suka pedas tapi yang gak suka ya pakai aja paprika karena paprika cuman warna 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 merah tapi enggak pedas dan sekarang aku mau tuangkan dua dua sendok makan yogurt diatasnya dan nah seperti gini pamiyarsa dan sekarang kita aduk ini pamiyarsa biasanya dan aku juga sekarang melakukannya sebelum kita masak selama setengah jam kita apa dibumbuinnya apa dibumbuinnya sudah selesai pamiyarsa dan seperti ini dan biasanya setengah jam sebelum dimasak kita bumbuin dan kita taruh di kulkas atau setengah jam atau lebih gak apa-apa dan tidak lupa juga disini ada olive oil aku mau taruh nah sekarang sudah selesai sekarang kita tutup rapat kita taruh di kulkas selama setengah atau lebih dari satu jam ya pamiyarsa baru kita mulai masak disini bawang dan bawang putih bawang putih untuk masaknya nanti ya pamiyarsa sekarang kita tutup kita biarkan di kulkas nah pamiyarsa ini ayamnya udah satu jam aku biarkan di kulkas dan sekarang waktunya mau aku masak disini bawang bombay bawang putih bawang bombay biasa banyak kalau masak hari ya pamiyarsa tomat ini sejenis seledri gitu disini namanya kusura dan disini jahe dan cabai dan aku mau makannya sama nasi putih dan berasnya juga beras kita ya pamiyarsa beras Indonesia bukan basmati bukan beras di arab sini aku mau bikin nasi putih biasa untuk dimakan sama ayam kari yang mau aku masak sekarang ini dan mari semuanya kita mulai masak disini aku panaskan minyak dan yang pertamanya kita taruh jahe kita goreng jahe kita tumis jahe terlebih dahulu ya pamiyarsa seperti gini dan setelah mewangi langsung kita taruh si ayamnya nah kita biarkan sebentar biar airnya nyerap ya pamiyarsa sampai si ayamnya berubah warna baru kita taruh bumbu yang lainnya sekarang kita taruh bumbu yang pertama kita taruh bumbu yang lainnya bumbu yang lainnya seperti ini seperti ini dan sekarang kita aduk reka balik seperti ini sampai mau wangi sampai sebuang bombay dan bawang putihnya layu baru kita taruh tomat dan rumpu yang lainnya setelah layu sebuang bombay dan bawang putihnya sekarang kita taruh cabai yang suka taruh cabai yang mau ditaruh cabai lalu kita taruh tomatnya kita balik lagi kita biarkan sebentar sampai layu si tomat dan cabainya baru kita taruh air dan kita biarkan sampai mendidih dan setelah mendidih kita kecilin apinya kita biarkan sampai matang nah pemirsa aku tambahin kunyit powder sedikit barusan dan sekarang sudah layu semua bahan bumbunya kita taruh air secukupnya kita taruh air secukupnya cukup kita biarkan sampai mendidih sudah mendidih karena aku langsung mendidih karena aku taruh air panas ya pemirsa dan kita biarkan mendidih-mendidih setelah surut airnya sedikit kita kecilin apinya dan kita biarkan sampai matang nah pemirsa sebelum matang si ayam kari aku disini mau masak nasi putih yang udah aku cuci bersih nasi putih biasa ya pemirsa tanpa apapun tanpa garam tanpa apapun aku langsung taruh air dan kita biarkan sampai mendidih dan sampai matang nasi putih biasa ya pemirsa ala caraku di Saudi dengan beras Indonesia kita lihat nasinya ya pemirsa belum matang nasi yang hingga sebentar lagi nasinya ayamnya bagaimana didih dan disini sedikit brokli ya pemirsa aku seneng rebusannya brokli nah pemirsa nasinya sudah matang udah aku matiin kumpurnya dan sekarang kita lihat si ayamnya ayamnya disini udah surut airnya juga dan sekarang sekarang kita taruh si kusbaranya yang tadi udah aku irisin ya pemirsa yang sejenis seledrik itu di atasnya dan kita aduk kita biarkan lagi sebentar baru kita hidangkan masya Allah harumnya pemirsa dan gak cuman harum masya Allah kelihatannya masya Allah capek banget dan kita biarkan sebentar saja 1 menit baru kita angkat kita matiin sedikit kompornya dulu dan kita angkat kita hidangkan nah pemirsa ini dia sudah matang masya Allah pemirsa harinya jadi sekarang kita makan jadi ini pemirsa kari ayam ada caraku menu makan buat hari ini buat aku dan putriku dan ini nasi putihnya masya Allah dan disini sambal tomat disini brokli yang cuman aku rebus doang dimakannya sama sambal tomat ini dan sekarang kita mau mulai makan mari nah pemirsa selesai sudah masakannya sekarang aku mau makan mari buat semuanya ini dia kari ayam ala jerago masih panas pemirsa ini nasi putihnya insya Allah broklinya pemirsa aku suka broklinya ini direbus doang dimakannya sama sambal tomat atau sambal cobek kurnirsa seperti genan dicoyel aja yummy ayamnya ayamnya pemirsa empuk banget masya Allah bumbunya terasa terasa banget yummy 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 dan itulah pemirsa video buat hari ini aku mau lanjut makan tapi sebelum lanjut makan aku mau pamit dulu pada kalian semua apalagi terutama yang sudah nonton video aku dan salam jumpa di video video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yummy ini cabenya ini cabenya gak seberapa pedas lanjut makan pemirsa gak usah sendok-sendok bener-bener super-super yummy yummy Sampai jumpa.